Informasi berikutnya untuk Anda Saudara, kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur di Kota Semarang menjadi perhatian khusus anggota DPRD Kota Semarang. Wakil Komisi ini berharap kasus tersebut segera tertangani dan pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Wakil Ketua Komisi DDPD Kota Semarang Rahmulyo Adiwibowo mengaku priatin, dengan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur terlebih, pelaku kebanyakan adalah orang dekat korban. Atas kasus tersebut, pihaknya mengambil sikap untuk mengawal kasus ini. Salah satunya adalah kasus pencabulan anak oleh ayah tirinya yang kini masih berkulir di pengadilan negeri Semarang. Wakil Ketua Komisi DDPD Kota Semarang Rahmulyo Adiwibowo akan menggalang dukungan kelompok masyarakat lewat media sosial, agar kasus ini menjadi perhatian serius sehingga bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memputuskan kasus ini. Saya sangat prihatin dengan adanya kasus ludah paksa yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Maka kami akan memberikan pengawalan yang sangat serius terhadap kasus ini, berharap meminta kepada pengadilan menjatuhkan putusan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku perbuatan ludah paksa. Supaya kasus ini tidak terjadi lagi di Kota Semarang, tentu saya berharap sekali aparatur penegak hukum, pengadilan, hakim memberikan putusan yang seberat-beratnya supaya sekali lagi kasus ini tidak terulang di Kota Semarang. Selain melakukan pengawalan kasus ini, pihaknya juga fokus pada pendampingan korban dan keluarga dengan mencarikan psikolog. Karena beban yang ditanggung korban sangat berat mengingat ia kini masih berusia 13 tahun. Selain itu dukungan juga datang dari aktivis Orma Seruni dan Kartini Karang Taruna, Semarang.